Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari kisah para rasul 23 ayat 14 sampai 16. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Nah, kita melihat di sini bahwa dalam kisah yang tertulis di kisah para rasul ini bahwa ada sentuhan kekeluargaan. Jadi, betapa pentingnya sebuah keluarga bagi kita. Entah keluarga kecil, entah keluarga besar. Paulus itu tidak memiliki istri. Jadi, dia sendirian dalam pelayanannya pun dia bergabung dengan orang-orang yang tadinya dia tidak kenal. Mereka berkenalan dalam pelayanan dan akhirnya bersama-sama berjalan mengelilingi Asia untuk mengabarkan Injil. Tetapi ketika dia di penjara, suatu hari seorang kemenakannya, anak saudaranya perempuan, jadi keponakan gitu ya, mendengar tentang suatu rencana tentang pembunuhan Paulus. Jadi, dia datang untuk menyelamatkan pamannya. Jadi, kita lihat betapa keluarga itu sangat penting bagi kita gitu ya. Di saat-saat kita susah, orang-orang yang terdekatlah yang bisa kita percayai. Bisa saja keponakannya itu merasa, oh ini om saya, saya jauh dengan dia. Saya tidak mau tolong dia terhadap urusan yang ia derita ini. Apalagi dia itu sedang di penjara, nanti saya terbawa-bawa. Tetapi, akibat berita yang dibawa oleh keponakan Paulus ini, maka kemudian terjadi bahwa kepala penjara mendengar laporannya dan akhirnya dia menyelamatkan Paulus. Sehingga, Paulus itu tidak jadi dibunuh oleh kumpulan orang Yahudi yang sudah bersumpah, tidak makan dan tidak minum sebelum mereka membunuh Paulus dalam perjalanannya dibawa ke persidangan. Dan akhirnya mereka mungkin mengambil hari lain, mengambil jalan lain, sehingga Paulus tidak bisa diapa-apakan oleh kelompok orang Yahudi ini. Dan ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah terhadap umatnya, terutama kepada hamba-hambanya yang melakukan tugasnya dengan setia untuk mengabarkan Injil, itu sangat besar dan ini melibatkan begitu banyak orang. Ada orang-orang yang kita tidak kenal, ada juga orang-orang yang kita kenal, seperti contohnya dalam kasus ini adalah keponakan Paulus. Demikianlah firman Tuhan hari ini, Saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua.